Dari sini kan file-nya, gambaran histologis, epiglottis permukaan varingel. Ini kalau histologis berarti memang yang preparatnya itu. Bisa dari gambar modul OSP dari ini. Intinya kalau mukosa, mukosa kan lapisan yang terluar dan biasanya ada cairan. Nah bayanginnya kayak itu. Tujuhannya untuk biar memberikan struktur yang lembut terhadap epiglottis ini kan batas mulut dan saluran nafas dan saluran cerna. Nah jadi itulah, kurang lebih strukturnya harus fleksibel. Harus bisa mengurangi gesekan dengan makanan atau dengan udara biar tidak terjadi mudah berdarah. Gesekan. Dengan ini yang ke lidah, laringel, anak teka. Jadi inilah dia struktur dari mikroskopnya. Nah ini untuk yang basic science di blog respi ini masuknya. Nah gambaran histologis bronchus respiratorius. Kurang lebih kayak ini sih. Intinya ini bronchus respiratorius. Mungkin bronchialus gitu ya. Tipo. Recap-an dari cutting kalian. Ini apa istilahnya. Kurang ini ya. Nah kalau bronchialus. Akal ini ada memang. Ada terminalis, ada respiratoris. Respiratoris ini yang tempat nanti alveoli tempat difusi. Difusi gas. Nah kalau misalnya ada struktur bulk ini. Bulk ini bronchus associated lymphoid tissue. Jadi jaringan tissue itu kan lymphoid associated terkait dengan bronchus. Nah ini yang fisiologi juga ya. Fisiologi efek bor, kurva disosiasi yang keluar. Jadi intinya dari kurva ini pergeseran ke kanan ini yang putus-putus merah. Jadi bor efek itu meningkatkan karbon dioksida dan menurunkan pH. Nah kalau dia misalnya pH-nya turun. Ini berarti lebih ke arah namanya asido. Asidosis. Jadi bersifat asam. Apa asam? Karena CO2 ini ada yang namanya buffernya. Ada reaksi dasarnya tuh. Dulu kalau belajar kimia larutan. Larutan penyangga. Jadi kalau CO2 ditambah H2O. Nah ini hasilnya nanti H2C2O3. Nah ini kaget bisa terurai lagi 2H plus. Tambah CO32 min. Nah. Sorry. C-nya pico ya. Nah kurang lebih kayak itu sih. Jadi yang bikin asam itu ialah H plus. Ya. Karena pH tuh. Apa singkatan pH? pH tuh P-nya power. H-nya hydrogen. Maksudnya hidrogen yang sudah membentuk ion. Ion H plus. Nah itu sih. Itu untuk fisiologi ini. Ini sebenarnya fisiologi. Jadi back to basic. Kembali ke dasar. Kalau paham dasarnya nanti ini aplikasinya ke patuh. Fisiologi. Nah ini ada rekapan bakterioides melaninogenicus. Dan ini untuk. Ya kalau sputum hitam ini. Karena dia bakterinya bersifat ini tadi. Ada yang mengikat ion sulfida. Nah ini keywordnya. Jadi besi kan. F-E-F-E-S. Nah ini terurangnya F-E-2 plus tambah S-2 min. Nah itulah jadi berubah warna. F-F-E-S-T-E-N. Ginggifah. Ginggifah gusi. Nah inilah kalau sputum. Jadi nanti ada di-diri berdasarkan warna. Nanti dibaca lagi di hapalin. Pengulangan ya. Emang ada yang merah. Darah segar. Coklat darah lama. Abu-abu plus. Normal tidak ada. Nah ini. Rekapan F-UC pleura. 1000 ml. Melestinum terdorong ke sisi yang sehat. Intinya F-UC. Jadi. Mekanismenya apa sih definisi F-UC? F-UC itu kan adanya cairan di pleura. Intrapleura. Sifat cairan sih kalau dia radio opak. Kelihatan dari putih-putih ini. Biasanya mengikuti gravitasi. Jadi yang paling bawah yang kelihatan lebih putih. Nah jadi kalau sebenarnya kalau pinyet yang lengkap. Itu harus ada kaitannya. Evolusinya itu transudatif atau eksudatif. Ada namanya tes rifalta. Kalau eksudatif biasanya rombongan infeksi atau ungko. Kalau transudatif rombongan yang bagian-bagian dari kardio renal biasanya itu ya. Jantung atau ginjal. Nah itu kurang lebih sebagian besar. Gambaran besarnya dulu. Jadi kalau dapat soal dengan kata kunci F-UC pleura ini sebenarnya. Banyak ya kemungkinannya. Bisa nanya dari ronsen. Bisa nanya tentang nanti terapi. Kalau dia ada rewet TB itu biasanya pleuritis eksudativa TB. Nah apa beda eksudat sama transudat itu namanya eksudat itu nanah. Nanah yang lebih kental. Transudatif itu lebih encer. Kurang lebih sih bayangannya kayak itu. Intinya memang kalau gejalannya ada nyeri dada. Ada rongga torak. Selanjutnya ini tentang streptomysin. Streptomysin ini obat OAT. Jadi kalian bayangin streptomysin itu huruf pangkalnya itu huruf S. S itu kayak gambar telinga. Walaupun sebenarnya agak maksa sih mnemoniknya. Jadi kalau OAT ini apalannya itu lah. Kalau untuk mekanismenya kan streptomysin itu amino glikosid. Amino glikosid jadi. Dia bisa mengganggu sintesis hair cell. Kalau kalian belajar histologi. Histologi dari keringah. Oke. Nah ini streptomysin ya. Jadi OAT sih sebenarnya bukan streptomysin. Ada juga etambutol, isoniazid, etambutin, virazinamid. Jadi kalau hafal untuk etambutol. Ingat nih. Huruf pertamanya I. I itu bahasa Inggris dari mata. I. Isoniazid, ada huruf N. N sama N neuro. Nah kurang lebih kayak itu. Rifampicin. R. R ini red. Red itu bahasa Inggris merah. Urineo. Merah. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau untuk hafalan-hafalan ini. Nah ini keseimbangan. Kak juga bingung kok. Tiba-tiba nyasar. Keblok respi. Ini sebenarnya sistem indra. Tapi mungkin ya. Apo menerangkan efek samping streptomysin ini bisa masuk akal. Intinya kayak inilah. Kalau keseimbangan. Hubungannya. Ini sebenarnya berdekatan sama tuba eustasi ini. Ini kesaluran. Nafas respi ya. Karena kalau kakak dulu belajar otis media. Otis disaksana sih memang di blok. Respirasi. Infeksi di hati. Oke. Ini ada rekapan cutting. Antibiotic pneumonia. Sudah dikasih jawaban dari cutting kalian. Soal darah otak. Kombinasi obat. Sudah setunggal bakterisid. Ini bakterisid membunuh bakteri sih. Maksudnya ya. Nah intinya kalau pneumonia. Triasnya. Trias pneumonia yang paling. Batuk sesak demam. Nah itu. Tinggal nanti. Kumannya apa be. Nah kalau kumannya hematogen. Itu lah bisa nembus sahuar darah otak. Pokoknya. Kombongan amino glikosid. Nanti antibiotiknya biasanya tuh. Ya kalau lebih. Boleh lah. Kalau kalian tips. Nampaknya pengen. Gambar kayak ini ya. Ini variasi sih. Untuk teknik menghadapi ujian. Oke. Coba kita gantian baca ya. Biar nggak ngantuk. Coba Siska coba. Baca Siska. Setelah ini. Satu slide satu orang. Penyakit orang yang tidak cuci tangan. Terus. Sinopil meningkat pada apa. Sindrom. Ini dibaca ya Kak. Kalau. Nah jadi. Sindrom. Apa tuh. Of floor. Nah. Jadi kayaknya ini. Biar kita sistemnya. Itu soal. Soal selanjutnya. Baca soal. Terus kalian langsung komen. Ya. Biar. Biar ini lah. Misalnya komennya. Apa pernah dapet di IT mana ini. Ya. Atau. Oh ini kayaknya. Tak pernah. Kebaca Kak. Di IT kami. Nah kalau. Pernah ya. Berarti kita langsung. Cepetin bebasnya. Tapi kalau. Tak pernah sih. Akan agak terangin dikit. Oke. Itu biar. Biar lebih ini ya. Nah. Kalau lo floor. Pernah ada nih. Di. Di ini. Diktat apa. IT kalian. Pernah ini. Lo floor. Ini kan. Tidak pernah kayaknya. Belum ada ya. Kalau lo floor ini. Intinya kayak. Istilahnya dari infeksi cacing dulu. Nah ini. Ascaris lumbricoides. Ini. Sebenarnya jadi. Dari cacing ini. Infeksi. Ini kan. Kalau cacing biasanya lewat makanan. Tuh lah. Makanan. Berarti digest. Dari digestif. Masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah. Baru. Baru masukkan. Sistem. Vaskularisasi. Ke paru. Jadi dari situ. Cacingnya itu. Dari ukuran kecil. Sebagai telur. Misalnya. Dia menyebar. Makanya dia bisa. Bisa. Ke paru-paru. Jadi. Kalau yang mau diingat. Ngapain sih hubungannya. Antara eosinophil. Sama cacing. Nah. Inilah jadi. Ibaratnya sentaranya yang cocok. Para sit eosinophil. Kayak kita nih. Misalnya. Ada musuh di darat. Ada musuh di udara. Sama laut. Nah. Kalau tentara itu kan. Beda-beda. Angkatannya kan. Ada AAD. AL. AU. Inilah sih yang. Konsep dasar dari diff count. Jadi kalau di lover. Kalau infeksinya cacing. Itu. Eosinophil yang. Meningkat. Nah. Otomatis sih. Kalau. Adanya infeksi. Di paru. Paru itu kan untuk pernafasan. Jadi. Otomatis ada gejala sesak. Di snow. Atau mungkin batu. Berdarah. Hemoptisis. Demam. Demam atau batuk. Masih bisa ada. Karena berusaha untuk. Mengeluarkan. Di sisi cacing. Kurang lebih bayangannya kayak itu. Jadi. Loveler ini. Dia memang kasus yang langka. Jujur kakak. Sampai sekarang. Belum pernah ketemu kasusnya langsung. Di. Koas. Isip. Atau. Dunia kerja sekarang. Tapi. Secara teori. Kalian nafalah. Harus. Bayang. Jadi. Cacing konsepnya. Diserang oleh. Eosinophil. Nah. Itulah. Meningkat. Kalau ada infeksi cacing. Eosinophilia. Nah. Inilah gambarannya. Jadi. Kalau ada peradangan. Peradangan. Nanti. Di paru-paru itu menebal. Menebal. Jadi. Kalau ditembus sinar ek. Dia. Jadi istilahnya. Tepantu lagi. Kalau tepantu lagi. Ini adalah gambaran radio opak. Nah. Kayak putih-putih ini. Ini gambaran untuk ronsen. Bawahnya untuk CT scan. CT scan longitudinal. Nah. Love floor. Oke. Selanjutnya Zidan. Yuk. Baca. Zidan. Pada pemeriksa. Pada pasien TB. Dengan pemeriksaan. Mutum BTA. Positif. Itu. Dilakukan tes tuberculin. Terus tinggal bersama dua orang anak. Dan anggota keluarganya. Tindakan apa yang harus dilakukan. Pada keluarga tersebut. Ini. Rekapnya. Dasarnya dari sini nih. Boleh Zidan pilih. Sebenarnya. Nah. Inilah yang scoring TB anak kan. Jadi. Kalau ada pionganda. Susah. Kita memang nebak. Variasi soalnya. Kemungkinan. Kalau menurut kakak. Ini. Kalau soal tentang TB ini. Bisa. Dikasihnya tuh. Ada satu pilihan. Yang. Tiga. Pemeriksaan. Ada yang. Empat pemeriksaan. Ada yang. Cuma dua. Nah. Kalian baca satu-satu. Ya. Jadi. Kalau misalnya. Ada misalnya. Yang paling banyak. Pilihlah. Yang paling banyak pilihannya. Yang paling banyak benar. Hati-hati. Bisa-bisa sih. Dia. Soal tuh ngejebak. Gini. Dikasihnya. Tes. Kuberkulin. Terus dicampur-campurnya. Sama-sama. Misalnya. Yang paling banyak. Empat. Empat. Pemeriksaan. Tapi ada. Empat pemeriksaan. Benar. Misalnya. Di kontak. Ibi. Di anamnesis. Kuberkulin. Berkizi. Atau fototorak. Nah. Tapi ada. Itu pilihan yang A. Misalnya. Pilihan B-nya. Tapi. Empat. Pemeriksaan juga. Cuma. Ada yang dimasukinnya. Pemeriksaan. Misalnya. Yang. Tes. Risultat. Yang. Tidak ada di tabel ini. Nah. Itu. Jangan dipilih. Paling. Menurut kakak sih. Variasi soalan kayak itu. Memang kalau scoring ini. Tidak ada di nilai normal. Nah. Jadi terpaksa kalian. Apalin ini. Mulai besok suri. Kalau bisa. Atau. Paling minimal. Kan ujian MCK ini. Senin. Kalau yang kayak tabel-tabel kayak ini. Apalin lah. Habis subuh. Besok. Sana tuh. Ini memang short termemory. Jadi. Sebenarnya kalau pas praktik pun. Isip. Atau. Koas. Nanti kalian tuh. Ini. Blanko ini. Ada di print. Nah. Kalau ketemu pasien aslinya. Ya. Tinggal isi. Tapi ya. Kalau untuk ujian. Tidak mungkin. Kita. Print jadi kepaan. Nah. Itu. Ya. Oke. Selanjutnya. Robi. Yuk. Baca bi. Slide ini bi. Paling terletak setinggi. Basis screening. Basis aksifital dan basis spenoid. Sampai kapilaga krekoid setinggi. Vectebra setinggi 6. Kalau ini sih. Kulian atomi. Baca ulang. Baling tidak. Kalau tips yang kayak ini sih. Gambar ya. Gambar ulang. Kalau mau ngapal. Benda terbalik. Ya. Ya. Bisa lah. Sudah. Sudah. Nah. Ini mirip yang. Soal Zidane. Kakak. Cepetin. Baya nih. Mantuk. Ini kemungkinan. Mantuk. Atau tuberkulin. Anaerob. Inpeksi paru. Ini. Langsung dikasih dari kating kalian. Kakak. Ini lampad. Komponen ini. Intinya anaerob. Itu. An. Artinya tidak. Aerob. Udara. Jadi tidak ada udara. Kurang oksigen. Jadi bakteri-bakteri yang menginfeksi di area-area yang tidak ada oksigen. Kekurangan. Jadi lebih busuk. Itu biasanya. Bernanah. MPMA. MPMA ini. Jadi pium. Pio. Pio itu artinya nanah. Jadi nanah di selaput paru-paru. MPMA itu ya. Itu. Lang abses. Bisul di paru. Necrotizing. Necrosis. Mati. Pneumoni. Radang parenkim. Radang parenkim yang ditandai dengan kematian sel-selnya. Di alveolus. Respiration neumonitis. Aspirasi tersedak. Neumo. Udara. Itis radang. Maksudnya. Jadi udara itu terperangkap di paru-paru. Biasanya pada kondisi-kondisi saat tersedak makan. Jadi kan kalau tersedak itu kan enggak butuh kehilangan udara. Itulah anair. Nah ini mungkin yang MKDU agama itu kali ya. Hadis rokok haram. Ya udah tau kalau. Mungkin kalau. Ini sih sebenarnya kakak ketemu. Yang Salafi. Salafi ini sebenarnya alirannya agak beda dengan Muhammadiyah ya. Tapi kalian baca lagi. Sesuai dengan diktat IT kuliah kalian ya. Kurang lebih kayak inilah. Janja obat bius. Menghilangkan akal. Zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Jadi ya aja. Intinya kecanduan memang kan. Rokoknya kan. Ganggu nafas. Nah kalau aerob. Aerob kembalikan an aerob. Tadi ya. Contohnya ini. Mnemoni ya. Kalau anaerobik ya aneh-aneh sih. Namanya memang. Ya memang ada praktikum sih. Maksudnya ya. Atau di blok mikrobiologi apa. Kuliah mikrobiologi ya. Intinya aerob lebih banyak. Kebutuhan oksigennya dibanding anaerob. Oke laki-laki 65 tahun. Selesa. Jadi ini kasus ini dia. Akibat dari tidak memakan obat TB sebelumnya. Dan perokok pasif. Maksudnya nah ini rancu sih. Maksudnya apakah dia ini seorang perokok pasif. Atau maksudnya. Dia tidak pernah menjadi perokok pasif. Jadi kalau kalian dapat soal kayak ini. Kalian langsung tanya besok ujiannya. Bu ini maksudnya perokok pasifnya ini tidak juga atau ini. Jadi ini rancu. Maksudnya kalau memang perokok pasifnya tidak juga. Paling tidak. Dipisah kalimatnya maksudnya. Dipecah ya. Jadi infeksi bakteri itu bisa mengakibatkan namanya cancer, kanker. Kayak mana mekanismenya? Intinya dari infeksi itu menghasilkan respon. Ada namanya central dogma. Nah central dogma itu. Itulah yang bisa. Namanya peradangan tadi kan. Respon seluler. Jadi membelah-membelah-membelah selnya itu tak terkendali jadilah ke jelasan. Nah ini kakak kasih link jurnalnya ya. Boleh kalian nanti di PPT-nya tinggal klik ya. Nah ini kok contohnya tuh. Sebenarnya adanya di pylori. Pylori ini di digestive. Atau bacteroides. Bacteroides ini tadi lang abses. Nantinya dari inflamasi kronik menghasilkan metabolit yang karsinogenik. Kurang lebih bayangannya kayak itu ya. Oke ya. Itu mengganggu flora normal. Nah ini tibi abdomen. Sebenarnya menyimpang sih. Soal digestive ini sebenarnya. Tapi ya oke lah. Mungkin maksudnya mau. Ya kalau di respi itu kan. Yang dominan tuberculosis. Jadi salah satu komplikasinya nih. Kalian harus tahu. Bisa ke abdomen. Nah obat tibi yang membuat cairan merah. Nah revampicin ya. Jadi revampicin itu dia bekerjanya di sini nih. Bakteriostatic atau bacterisid bergantung dari konsentrasi obat. Di tempat infeksi. Nah di sini ya. Nah ini lumayan banyak ya soal tentang tibi lagi ini. Boleh kalian pakai yang algoritma ini. Dari PPK-nya ya. Nah ini tidak jelas ya. Ini umur berapa pasiennya nih. Skornya berapa. Kita harus tahu jadi. Dari algoritma ini ya. Jadi rekapan tidak lengkap. Oke kakak cepetin bela ini. Ini hasil tersistenin oke lah ini. WHO. Ini penggorokan susah menelan. Ya udah membran ya. Tonsili premis. Ini jadi maksudnya lebih ke THT nih. Tonsilitis. Yang bisa. Biasanya tonsilitis dipteri. Ini skor sentor. Kemudian nanti. Hasil tersistenin. Nah ini untuk mukolitik ya. Pengencer dahak. Bisa juga untuk. Kalau kebanyakan pasien yang. Makan paracetamol. Dia dikasih. Asetilsis. Antidotum tuh. Jadi penawa racun. Jadi ada ikatan disulfidas. Secara teoritis. Antara dahak. Dengan. Rongga. Napas ya. Nah ini. Ini kalau pakai. Namanya jembatan geledai. And nevro protection against contrast. Jadi kontras tuh biasanya dipakai untuk pewarnaan. Pewarnaan untuk misalnya ngecek batu ginjal. Misalnya tuh ya. Striktur uretra. Ini adalah toksisitas. Asetaminofen. Keracunan. SMA fenamat. Ini sistik fibrosis. Ini. Mutasi di CFTR namanya tuh. Fibrosis transport. Tanda di seluler. Biar lah ini. Sika-sika. Baca ya. Biar lah ini. Ya kalau kita. Abis waktu ini. Paling. Zidan. Zidan. Premium ya. Akun. Zoomnya ya. Nanti. Iya kak. Tolong kirim ya nanti ya. Kalau. Sudah habis ini. Kita end meeting ini. Karsinoma. Karsinoma paru ini. Maksudnya. Jadi agak. Agak. Silahnya. Aduh. Sebenarnya paru tuh non small cell. Aduh. Yang. Small cell. Ini kakak. Contoh dapet kalau non small. Jadi. Selain non small. Ada juga. Is small cell kan. Ini kan yang negatifnya. Ini yang positifnya ada juga. Jadi PA nya itu sih. Ya. Memang gak jelas. Kalau ini. Maksudnya gak jelasnya. Dari pinjat. Pinjat cutting kalian. Ya. Kalau adeno sih memang kelihatan disini ya. Kalau memang. Maksud cutting kaliannya. Non small cell. 45%. Betul ini. Basal. Basal. Nah ini kan berdasarkan adeno ini artinya apa. Kelenjar gitu kan. Nah. Dicari di. Kalau sempat cari kamus gitu. Basal tuh base. Kata dasarnya itu kan. Ternyata dasar. Mas gepeng. Ya. Tapi kalau statistiknya. Sebaik. Butuh. Penelitian berkelanjutan. Datanya tuh. Nah. Kalau TB meningitis. Yang diselapur otak. Ini maksudnya. Selapur otak. Ya. Fungsi lumbah lah. Karena. Trebrous. Spinal fluid. Yang mau kita cek ya. Nah. Unilateral. Lung opacity. Uni artinya tuh. Tunggal. Satu. Nah. Supel monik effusion. Ya kan. Opasitas. Opasitas. Opak artinya. Putih. Nah. Ya. Nah. Nah. Ini collapse. Ada demotorak. Ini kasus-kasus. Biasanya bedah. Atau dia batu parah. Misalnya tuh. Yang pecah dia. Selapur. Selapur parunya. Nah. Itu. Biasanya juga. Nah. Ini ngulang lagi nih. Apiglotis tadi. TB intestinal. Sama nih. Nah. Ini laring ya. Laring. Mungkin lah. Belum. Ini pita suara. Plika. Vokalis ya. Vokal nih. Suara. Plika pita. Nah. Jadi inilah untuk. Memproduksi. Memproduksi. Saat itu berbicara. Memang masuk ke. Struktur. Saluran nafas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.